Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Film Mutislami Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam Toko-toko muslim Tips-tips beribadah dan masih banyak lagi Dan pastinya akan bermanfaat Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Ketua Umum Majelis Sufi Dunia Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Yang juga Rais Aam Jami'iyah Ahlit Tarikah Al-Mutabarah Ennah Dliyah atau Jatman Men sinyalir masih ada yang beranggapan Bahwa orang yang menggeluti dunia tasawuf Hanya berkutat pada urusan akhirat Dan takut pada dunia Pemahaman seperti ini menurutnya tidak tepat Dan perlu untuk diluruskan Ia menjelaskan bahwa tasawuf adalah pembersih hati Seperti halnya wudhu dan mandi Yang membersihkan fisik Tasawuf membersihkan hati dari penyakit hati Seperti hasud, takabur, dengki Dan penyakit senang melihat orang susah Dan susah melihat orang senang Mungkin senang kalau melihat negara ini Pecah belah, rakyat tidak akur Ramai dan gembira sekali Ini penyakit-penyakit hati yang sangat mengerikan Tegasnya saat penutupan World Sufi Assembly Conference 2023 Atau Muktamar Sufi Internasional Yang berlangsung pada 29 hingga 31 Agustus 2023 Di Pekalongan Dengan tasawuf semua penyakit hati ini Dibersihkan dengan kalimah Tauhid Yang kemudian akan terpancar-pancaran cahaya ilahi Pancaran tersebut jelas Habib Lutfi Tidak hanya dalam hati saja Namun akan mewarnai pola pikir dan akal Yang memberikan manfaat bukan hanya pada diri sendiri Namun juga orang lain Bukan waktunya lagi kita berbicara Hilafiyah Kita tertinggal karena masalah-masalah itu Katanya pada konferensi keempat Sufi Internasional Yang menghadirkan lebih dari 70 tokoh Dari berbagai belahan dunia ini Terlebih lanjut Habib Lutfi Bangsa Indonesia akan menggelar Pesta demokrasi pemilihan umum Yang para ulama-ulama tasawuf Harus mampu menjadi pemersatu umat Dan bangsa Menumbuhkan cinta kepada bangsa dan tanah air Serta menjadi tauladan yang baik Inilah orang ahli tarikat, inilah ahli tasawuf Yang bisa mewarnai bagaimana pembangunan umat Pembangunan bangsa Sehingga ketahanan nasional di setiap negara di dunia ini Disponsori oleh tokoh-tokoh ahli tasawuf Ungkapnya di Sahid Convention Center Pekalongan, Jawa Tengah Ulama tasawuf juga mampu ikut Serta dalam pembangunan berbagai sektor Mulai ekonomi, pertanian Sampai dengan ketahanan dan pertahanan nasional Pasti ulama-ulama dimanapun negara ini Dengan cintanya kepada tanah airnya Pasti akan menjadi contoh yang luar biasa Tegasnya Dengan hal ini maka kemandirian akan terwujud Di berbagai aspek kehidupan Dengan menumbuhkan berbagai langkah Yang memberi maslahat kepada umat Mampu tangan di atas Bukan tangan di bawah Tegasnya Sehingga Tegasnya kembali bahwa Ulama tasawuf bukan hanya mengurusi akhirat saja Dengan duduk dan memutar tasbih Namun ternyata ahli tasawuf Bisa menjadi ahli ekonom Ahli pertanian Dan ahli di bidang ilmu-ilmu lainnya Ulama tasawuf seorang pecinta tanah airnya Yang luar biasa Yang selalu menjadi pemuka paling terdepan Untuk mempersatukan umat Dan mempersatukan bangsa ini Tegasnya pada acara yang diundah oleh Youtube NU Online Selaras dengan pernyataan Habib Lutfi ini Muktamar Sufi telah menghasilkan 9 rekomendasi Muktamar Yang mengangkat tema karya Sufi kontemporer Di dunia yang dinamis Rekomendasi ini mencakup aspek pendidikan Perilaku, investasi, pembangunan, pertanian, dan kemandirian Baik teman-teman semuanya Demikianlah informasi mengenai peran penting tasawuf Dan ulamanya menurut Habib Lutfi Semoga bisa menambah pengetahuan Dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Filmut Islami Channel Jangan lupa saksikan video-video kami Selanjutnya dengan materi yang lainnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh